The home point has been updated, please check it on the map Take off Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di F family channel, apa kabar? Sobat keluarga semuanya, mudah mudahan sehat dan sukses selalu Pada hari ini, saya akan terbang rendah di Kukusan Dan juga nanti akan ada terbang jauh ya Dari Kukusan sampai ke Kurukut Dan kita akan melihat full Cijago 3A Yang akan ditargetkan secara pekerjaan fisiknya selesai pada tanggal 17 Jadi, saya sudah tanyakan Jadi tanggal 17 itu adalah direncanakan bahwa selesainya pekerjaan fisik Tidak ada lagi ada ekskavator seharusnya ada di jalurnya Cijago 3A Tinggal nanti finishing-finishing saja pekerjaannya setelah tanggal 17 ke sana Oke, dan saat ini di sisi kanan saya Di sisi kanan video atau sisi kiri saya Ini adalah alat untuk pemasangan gutrail ya Ini adalah alat untuk pemasangan gutrail Oke, untuk bisa melihat lebih jauh Terutama di area Kukusan dulu ya Seperti biasa saya akan terbang di wilayah Kukusan dulu di titik 0 Seperti apa kondisi di tanggal 14 November Karena kita akan menuju ke target tanggal 17 Yang harusnya selesai pekerjaan fisiknya Oke, awannya sudah mendung sekali Kita akan melihat dulu ke arah titik 0 Jadi, kalau seperti yang terlihat di sisi kiri layar video Menuju ke arah Margonda, Cisalak, menuju ke arah Jagorawi, Cimagici, Bitung, Jor 2 berikutnya ya Itu sudah mulai dilakukan proses yang namanya pembuatan marka jalan Dan sepertinya di bawah itu ada saluran air ya Masih ada pemasangan saluran air ya mungkin Kayaknya itu yudits seharusnya Oke, yang benar-benar clear, yang sudah bersih banget itu di sini Ya, di jalur ini sudah tidak ada lagi Ada tanda-tandanya alat berat sama sekali ataupun material Ya, jadi ini adalah Cijago Seksi 2 Dan kita akan melihat terbang rendah di area kukusan Seperti biasa kita akan melihat dari sisi akses masuknya dulu ya Oke, ini adalah gerbang tol Kalau tampak dari udara, dari ketinggian Maka akan seperti ini kurang lebih Penampakannya atau tampak dari udaranya Ya, jadi ini adalah sisi dari gerbang tol kukusan Sisi kiri yang kita akan saksikan terlebih dulu adalah sisi akses masuk Nah, di sini sudah mulai ada tanda-tandanya ya Bahwa yang diperkenankan untuk masuk adalah hanya untuk kendaraan roda 4 Di luar daripada itu Maka dilarang Kondisi di sini di guardrail sudah selesai Rigid sudah selesai Concrete barrier telah selesai Dan kalau kita saksikan di sini tinggal bagian ini Untuk pekerjaan fisiknya Tuh ya Ini pemasangan guardrail mungkin berikutnya Dan Kalau kita saksikan lagi di akses masuk ke gerbang tol kukusan 3 Di sini ada 3 Akses masuk Jadi 3 kendaraan yang bisa mengambil 3 lajur yang berbeda Di sini belum ada pemasangan lampu traffic ya Traffic light untuk penanda akses masuk Kira-kira Biasanya ada tanda Kalau bisa dilalui ada tanda hijau Seperti yang tadi kita saksikan di gerbang tol kukusan Cijago 2 ya Jadi ada tandanya Hijau bisa dilalui, merah tidak bisa Oke Dan ini sepertinya ada mobil guardrail lagi yang balik lagi Karena mungkin memang sebenarnya belum selesai Di sini kita saksikan ya Tadi ada pengerjaan di sini nih Pengerjaan guardrail Oke Di bawah sini juga mungkin pekerjaan terakhir nih Pekerjaan fisik Sekali lagi ya Pekerjaan fisik yang ditargetkan selesai tanggal 17 Ini adalah suara yang mungkin terdengar Alat untuk pemasangan guardrail Saya nggak tahu nama alatnya apa ya kira-kira ya Sekarang kita akan melihat dulu ke akses keluar dulu ya Sebelum kita lihat main route ya Sebelum kita lihat main route Nah ini juga termasuk ya pekerjaan fisik yang harusnya juga Tanggal 17 itu adalah terakhir Jadi tinggal 3 hari lagi Oke Sekarang kita akan berputar Berputar Kita berputar Kita lihat akses keluar dari Gerbang tol kukusan 4 Oke Ini adalah gerbang tol kukusan 4 Saya akan turunkan dulu drone-nya Tertera dengan jelas kukusan BG Oke Terus di petunjuk ke sebelah kanan adalah Menuju ke Margonda Cisalak Cimanggis Ya Dan sekali lagi Kilometer yang nantinya akan diberlakukan adalah dari Jalan tol Cengkaran Kunciran Karena saya sudah dapat informasinya begitu Termasuk tol serpong cintri makanya sudah melakukan perubahan Dan nantinya Cijango juga harusnya akan mengikuti Dari Titik nolnya adalah dari Cengkareng Kunciran ya Kondisi akses keluar sudah selesai semua Gatrel tinggal pemasangan marka jalan sepertinya Nah kalau tadi di tempat saya berangkat itu ternyata sudah ada pemasangan itu ya Pemasangan reflektor berwarna putih di bagian median Oke kalau kita saksikan disini Pengecatannya juga mungkin sudah bertambah Duh ya Kondisi yang sudah dicat sudah bertambah Ini adalah gerbang tol kukusan 4 Sama tiga kendaraan yang bisa mengambil lajur masing-masing untuk keluar di gerbang tol kukusan 4 Dan biasanya sebelah paling kiri adalah untuk kendaraan yang jauh lebih lebar Kita akan teruskan Ya jadi di sebelah sini concrete barriernya sudah Gatrelnya juga sudah Dan disini juga sudah diberikan informasi Beji kanan sering di sawah kiri Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi Ditunggu aja ya kira-kira Kebijakan apa yang diberlakukan oleh dishhub dan lalu lintas atau lantas Untuk pengaturan lalu lintas yang ada di persimpangan atau mungkin gerbang tol kukusan yang nantinya akan dibuka ya Jadi gerbang tol kukusan 3 dan 4 yang akan dibuka Maka akan seperti apa kira-kira pengaturan lalu lintasnya mari kita nantikan Sekarang kita lanjutkan kita akan melihat mengecek main route ya Kita akan mengecek main route Jadi kita akan melihat bagaimana sisi main route Dari tol Cijago 3.0 Oke Dan seperti ini kondisinya Masih ada ekskavator ya di sisi kanan bawah ini Sepertinya memang ada pemasangan saluran air ya Dan ingat ya sekali lagi ya Tanggal 17 target dari Pekerjaan fisik yang harus selesai Tanggal 17 Dan sekarang tanggal 14 Tinggal 3 hari lagi Ya Jadi tinggal Menghitung hari Detik demi detik capek juga sih sob Menghitung hari aja ya Kalau ngitung detik demi detik sampai berapa hari lamanya gitu kan Ya capek juga kita ngitung ya Oke ini kondisi di main route Udah mantep banget kayaknya Tinggal di sisi kiri kita saksikan masih ada Beberapa yang mungkin masih dalam tahapan pengerjaan untuk Kita saksikan sebelah kiri ya Tuh Sepertinya ada sesuatu hal disana Mungkin ditemukan ada beberapa hal yang perlu diganti gitu Ya Bisa jadi mungkin kemarin Hujan Kena hujan atau kena apa Tapi memang masih masa perawatan ya Masih masa pembangunan maksudnya bukan perawatan Oke ini adalah kita memasuki ke Area Ini adalah masjid sementaranya ya Kemarin yang bertanya Masjid itu dibangun disini juga ya Iya betul Ini masjid itu lagi dibangun nih Tuh Jadi yang tadinya masjid itu menghadap ke Kesini Arahnya itu ya Sekarang dipindah ke Jadi begini Tuh Nih jadi begini dia bentuknya Seperti itu Ya Tuh Kurang lebih sudah bentukannya sudah dibuatkan Oke Dan ini Kita saksikan di bawah sini Tuh ya Ini adalah Bagian dari empang tengah Yang sudah semakin mantap Dan harusnya nanti ke depan kita akan saksikan bagaimana terbang rendah di Sana ya Menuju ke jembatan proteksi Bipagas Sedangkan kalau disini kita saksikan Belum ya Tuh Masih Apa sih namanya Belum dikerjakan untuk Putaran balik dari Mamat Cafe Kembali ke arah Mamat Cafe nya Itu belum ada Pembatasnya yang lebih Jelas Sedangkan di overpass tanah baru juga Yang di chat baru sebelah Yang sebelahnya lagi belum Ya Itu adalah overpass tanah baru Dan nanti juga akan saya kabarkan Mengenai tuguh tanah barunya Kira-kira seperti apa Dantikan aja videonya Ya Mungkin Sepertinya sudah semua Informasi di titik 0 Seperti biasa kita mengamati Cijago 3 Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada saran Masukkan pertanyaan Jangan sungkan tuliskan di kolom komentar Kita bertemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru Ataupun progres Tol Jor 2 Terbaru lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton